Untuk hari ini sidang sudah selesai, hari ini acaranya tadi adalah saksi fakta satu dari kolega mereka, terus kemudian saksi ahli, ahli islam dari MUI, seperti itu. Mendengar para saksi sendiri tadi seperti apa Bang? Gimana? Mendengar dari kesaksian dari para saksi ahli dan fakta sendiri? Ya, beliau menyampaikan sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Menerima atau tidak dengan? Menerima atau tidak, ya diterima atau tidak ya oleh majelis lah yang nanti menentukan kan. Tapi secara pribadi pemaparan dari pihak sana masuk logika nggak Bang? Ya, tiap saksi ahli kan mempunyai ininya masing-masing ya, jadi ya itu sesuai dengan keahlian beliau, sesuai dengan pengetahuan beliau. Bang tadi kembali diungkit Pak Saksiali, mengenakan-kenakan soal anak-anak di luar misal, anak-anak di China seperti itu, mungkin ada jawaban-jawaban dari siap abang yang mematahkan atau dimana? Gampang nggak ditomisi keluarga juga atau seperti apa, itu dia harus berpertimbangkan soal anak-anak di China atau anak-anak di luar misal? Untuk saat ini, karena itu masih tadi di dalam percidangan, jadi kami tidak berhak untuk menjelaskan di sini. Jadi biar dari rumah ini saja menjelaskan. Tapi Pak Sandharifin kecewa nggak? Kemarin kan sempat berkesan bahwa jangan bahas soal itu, tapi tadi ada. Apa yang disampaikan oleh Bang Sandi, seminggu yang lewat ya? Bahwa penyebutan anak-anak di China, ya gitu ya, kita sangat kecewa, memang sangat kecewa. Karena sesuatu hal itu kan harus ada bukti, harus ada fakta. Tapi itu-itu melulu saya juga jadi, apa ya, jadi dunia juga ya. Maka untuk itu, ya kita serahkan aja lah kepada hal ini. Tadi Pak Sandharifin sendiri mengakui kalau almarhumah itu sendiri telah hamil duluan sebelum adanya pernikahan. Menanggapinya gimana Pak Haji? Ya, ya kalau itu ya biarin aja lah dia, kesan sudah saya bilang, nggak bisa segampang itu mengatakan seseorang begitu, itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan, kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi, sangat berat hukumnya itu. Jadi nggak usah kita bahas itu. Tapi tadi dia kan menyampaikan pemahamaran itu menghakau hadirkan. Ya, ya kalau itu ya biarin aja lah dia, kesan sudah saya bilang, nggak bisa segampang itu mengatakan seseorang begitu, itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan, kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi, sangat berat hukumnya itu. Jadi nggak usah kita bahas itu. Tapi tadi dia kan menyampaikan pemahamaran itu menghadirkan saksi. Ya, kalau saksi dia berbicara dengan tentu sesuai keahliannya. Oke. Jadi berbicara saksi sesuai keahliannya, nggak ada hukumnya. Mereka punya pemahamaran untuk membuktikan itu, kalau dari Pak Haji sendiri ada nggak mungkin bantahan? Mungkin itu berarti mereka. Itu berarti mereka. Kalau dalam persidangan kita nggak boleh. Jadi ya dia sesuai dengan keahlian. Kalau saksi faktanya, Bang? Saksi faktanya kenapa? Ada yang kebantuan dari yang Pak Haji? Enggak sih, dia menyampaikan apa yang dia tahu. Oh, iya apa yang dia tahu. Dan ya, sepanjang dia tahu aja. Nggak ada masalah. Lebih umum tidak. Lebih umum kok sifatnya. Tapi masuk akal nggak sih, Bang? Dengan pemahamannya. Tudingan-tudingan itu dalam pemahamannya itu? Wah, kita nggak boleh berasumsi ya. Masuk akal apa nggak itu bukan hak kita. Tapi maksudnya, terima nggak maksudnya atas tudingan itu? Tadi mungkin Pak Haji. Ada bantahan nggak? Kita nggak dituding. Bukan untuk Pak Haji kan. Maksudnya ini kan tudingannya kan ada hubungan hasil di luar nikah. Kita di pengadilan ini kan harus ada fakta. Harus ada fakta. Ini kan pengadilan. Bukan minta-minta pendapat. Ada fakta. Di hukum itu fakta. Ada saksi, ada bukti. Fakta kan begitu ya? Jadi, pokoknya segala sesuatu di pengadilan ini, di persidangan ini, ya kita serahkan ke orang yang mendalilkan. Terserah dia mau mendalilkan apapun, ya dia wajib untuk membuktikan itu. Selama dia tidak bisa membuktikan, ya itu resiko mereka. Itu bisa dituntut balik. Wajib, tapi sebelumnya tahu tidak sih Pak Haji sebelum pernikahan bahwa Mwanesnya sudah... Kamu kan sudah lama ngikutin saya berbicara, kan? Ada nggak? Kan nggak pernah saya ngomong begitu. Pak Haji, artinya Pak Haji akan menuntut balik, ya bagaimana? Oh, tidak tertutup. Kita selesaikan satu-satu dulu. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena bagi saya, saya akan perjuangkan cucu saya. Siapa-siapa saja yang merendahkan, yang melecehkan cucu saya, insya Allah. Cukup rasanya, usul pidananya. Lanjut, Bang. Lanjut, Kak. Merdeka. Pak Haji, kemarin laporan sudah berjalan di Pores Depok kemarin. Di mana Pak Haji? Lanjut. Lanjut. Lanjut, itu mah. Pak Haji, tadi sempat Pak Dodi mengatakan, ya siapa saja yang mengasuh galas, ya silakan. Buting tulus katanya. Iya, atau Pak Dodi. Artinya ini kayak sudah ada satu-satu dulu. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena bagi saya, saya akan perjuangkan cucu saya. Siapa-siapa saja yang merendahkan, yang melecehkan cucu saya, insya Allah. Cukup rasanya, usul pidananya. Lanjut, Bang. Lanjut, Kak. Merdeka. Pak Haji, kemarin laporan sudah berjalan di Pores Depok kemarin. Di mana Pak Haji? Lanjut. Lanjut, itu mah. Pak Haji, tadi sempat Pak Dodi mengatakan, ya siapa saja yang mengasuh galas, ya silakan. Buting tulus katanya. Artinya ini kayak sudah ada secara harapan, gimana? Ya kita apa yang kita perjuangkan selama ini, kita kan yakin 100%? Yakin kita seru. Abang ini, aduh, gimana lagi ya, Bangnya? Udah ya, yakin semua bang ini seru. Tapi mau nggak sih menerima artinya, apa, galas di sana, di sini gitu, berbagi gitu. Wah, itu kita nanti dulu lah, nunggu putusan. Nunggu putusan, nunggu putusan. Kita lihat kan, tinggal tiga kali lagi ya. Bang Sandi, terkait laporannya di Pores Depok, TM itu sejauh ini seperti apa, kemarin kan TM sudah klarifikasi, gimana tanggapannya. Malah niat lapor balik nih, Bang. Kenapa? TM mau niat lapor balik nih, gimana nih Pores Depok? Apa itu? Kalian, pertanyakan ke pihak kepolisian di sana? Udah, makanya... Ya udah, nanti aku belum berkompetensi untuk... Tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana? Mau lapor balik dari pihak sana? Nah, itu kan hak. Hak mereka, silakan. Silakan aja, mana masalah. Yang pasti laporan kita juga masih berjalan, saksi-saksi sudah kita kumpulkan, saksi ahli juga kita juga sudah mempersiapkan, ada beberapa saksi, kita sambil menunggu proses ya, Pak. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Itu aja. Merdeka. Ada berapa laporan, Bang Sandi? Selain menjepok, ada lagi mungkin? Kan, nanti dong. Tunggu pelan-pelan. Pokoknya nanti kan... Yang DC, Bang. Tahunya pasti kan dari pihak sana. Yang DC, Bang. Yang DC. Yang DC. Nanti, nanti. Satu persatu. Satu persatu. Tadi, mungkin... Akhirnya permasalahan ini berbunyi terus di Paji. Dan makin lama, makin memanat. Dan sebentar lagi masuk di bulan Ramadan. Mungkin ada rasa kayak, ini mengintasikan apa tetap panas terus lagi dari Paji. Dari perasaan Paji. Kita ingin panas ke kita maju terus. Pantang mundur. Selangkah tidak akan mundur. Ya? Ya? Puasa tetap puasa. Puasa jalan terus, ya? Berarti akhirnya kita mengingatkan adanya perselisian terus antara Pak Haji dan Pak Dulu. Bukan persesi, yang perusahaan hukum kok. Kita akan maju terus. Selangkah tidak akan mundur. Setapak tidak akan berkisah. Waduh. Tunggu pelan-pelan. Pokoknya nanti kan... One by one. Yang DC, Bang. Tahunya pasti kan dari pihak sana. Yang DC, Bang. Yang DC. Yang DC. Nanti, nanti. Satu persatu. Satu persatu. Oh, mungkin. Akhirnya permasalahan ini berboleh terus di Paji. Dan makin lama, makin memanas. Dan sebentar lagi, masuk ke bulan Ramadan. Mungkin ada yang rasa kayak... Kita ingin panas terus lagi dari Paji dari perasaan Paji sendiri. Kita ingin panas ke, kita maju terus. Pantang mundur. Selangkah tidak akan mundur. Puasa. Puasa tetap puasa. Puasa jalan terus. Berarti akhirnya Pak Dulu mengingatkan adanya perselisian terus antara Pak Haji dan Pak Dulu. Bukan persesi, yang perusahaan hukum kok. Kita akan maju terus. Selangkah tidak akan mundur. Setapak tidak akan berkisah. Minggu depan masih diberikan kesempatan untuk para pihak melengkapi bukti dan saksi. Kalau memang ada, besok masih diberikan kesempatan untuk bukti surat dan saksi. Tapi dari Pak Faisal ada lagi mungkin mau nge-pengkapi. Satu lagi Pak tadi. Tadi Hakim sempat bertanya apakah ada ingin untuk kata sepakat, tapi ternyata dua-duanya sama-sama menolak ya. Seperti apa mungkin? Tidak menolak sih. Bukan menolak. Memang tidak ada. Komunikasi itu tidak ada. Tidak ada diskusi. Kita tidak menolak. Andai kata ada, dari awal kita kena siap kan. Kita dari awal terbuka loh. Membuka diri. Tapi kan tidak ada. Bukan kita tidak menerima. Kita inginlah damai. Ingin damai. Ingin dunia ini damai. Tentrum. Tapi tadi Pak Dodi katanya penjelang lebaran atau mungkin tengah puasa itu pengen silaturahmi, pengen maaf-maafan juga. Nah, itu kan niat baik. Insya Allah menemudahkan bulan puasa kita. Tapi tersepangat untuk rumah Pak Haji. Waih, wartawannya datang setiap hari yudut buka. Toko saya kemarin masuk ke kantor saya banyak kan? Iya. Waduh, karena saya Pak Haji situ. Pak Haji, welcome. Buat Pak Dodi, maksudnya mau main. Eh. Kan buat ton, ya. Pesan bagaimana, iya. Saya pikir-pikir dulu kali Pak Haji. Oke, oke. 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 Oke, oke. Terima kasih.